Intro 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 So Aionic dari Hmm kayaknya semua juga udah tau ya Dari teman-teman sih terutama Karena aku nih orangnya kan gak terlalu ngulik nih Kalo soal mobil Cewe banget lah gitu Jadi biasanya dari teman-teman Yang banyak yang ngomong Baru aku nge Oh iya ini Aionic ini boleh juga ya Kenapa lebih pilih Aionic Sebagai kendaraan aku Yang pasti banyak sih Yang emang aku suka tuh Karena bebas genjil genap Jadi gak perlu pusing Karena selama ini banyak banget aktivitasnya di tengah Aku kalo di Jakarta Terus irit pasti itu Itu udah jadi nomor satunya banget Karena lumayan buat bensin hari-hari Itu kan lumayan banget ya Berasa kayak 3 hari 4 hari sekali ngisi Itu berapa Terus pajaknya juga Lebih rendah Jauh 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 banget Dan juga kan modelnya juga keren banget ya Kayak futuristik banget Dibandingin Kan mungkin mobil listrik yang lainnya juga ada Tapi Ini tuh dari sisi harga Itu paling masuk kalo buat aku Ya itu tadi modelnya juga Bagus banget Gempi suka banget Warnanya juga cakep yang ini Nah buat temen-temen Yang juga udah mulai ngelirik-ngelirik Aionic boleh langsung aja Tanya-tanya ke Hyundai Goa Atau untuk mobil Hyundai lainnya Juga mereka ada deh semuanya Langsung disesuaikan sama kebutuhan kalian aja Sampai jumpa